Marmer atau batuan pualam adalah batuan hasil proses metamorfosa atau malihan dari batu gamping yang memiliki corak dan warna yang indah. Batu ini terbentuk karena pengaruh suhu dan tekanan yang dihasilkan oleh gaya endogen sehingga menyebabkan terjadi rekristalisasi pada batuan tersebut dan membentuk berbagai foliasi maupun non-foliasi. Akibat rekristalisasi akan menghilangkan struktur asal batuan tetapi juga akan membentuk sebuah tekstur baru serta keteraturan putir. Sedangkan secara bahasa kata Marmer berasal dari bahasa Yunani yaitu Marmaron dari asal kata Marmaros yang memiliki arti batu bersinar atau batu kristal. Karena bentuknya yang kokoh dan indah serta termasuk bahan tambang yang langka membuat harganya memiliki nilai yang fantastis. Batu Marmer sendiri sering digunakan baik untuk ornamen dinding bangunan yang digunakan untuk memberikan wansa dingin walau pada suhu yang panas sekalipun. Marmer dinding umumnya digunakan pada bangunan publik seperti tempat ibadah. Marmer juga umum digunakan untuk tiang bangunan dan juga bahan pahatan patung, karya seni seperti yang dikenal oleh bangsa Eropa. Lalu, bagaimana proses produksi penambangan batu marmer mulai dari pengeboran hingga menjadi barang setengah jadi dan barang jadi. Pada liputan rekesah produksi kali ini, kita akan mengajak kalian untuk terbang mengunjungi Yunani. Tepatnya di daerah pegunungan Kaval dan Fasis di Makedonia, Yunani. Ini adalah tambang granit putih milik FHL Kiryakiris Group di Yunani yang telah berdiri sejak tahun 1991. Pabrik FHL Kiryakiris menangani produk dari hulu hingga hilir, mulai dari penggalian, elaborasi, dan perdagangan marmer internasional. Sekitar 50% dari total deposit marmer putih yang dipasarkan di seluruh dunia digalih di tambang ini. Selain itu, pabrik marmer FHL juga telah bekerjasama dalam menyediakan marmer putih untuk proyek-proyek besar seperti Masjid Agung Abu Dubai yang seluruhnya dilapisi marmer putih. Kemudian, Parlemen Nasional dan Aula Konferensi di Tashkhan, Uzbekistan. Dan juga peziarah Mekah dan Madinah di Arab Saudi. Marmer produk FHL Kiryakiris yang digali di pegunungan Baris Palik dan drama di Yunani dikenal sebagai Karara Yunani yang memiliki empat tambang yang terhubung bersama sebagai satu perusahaan besar. Penambangan batu marmer ini terdiri dari balok marmer yang digali dengan lubang terbuka. Dan juga blok marmer yang digali di bawah tanah melalui terowongan-terowongan. Hal ini untuk memastikan kapasitas pasokan batu marmer dunia untuk proyek-proyek besar tercukupi. Pembangunan penggalian terowongan yang mencapai inti dari batu marmer putih ini dikenalkan pada tahun 2013. Produksi bawah tanah memastikan penambangan tidak terganggu oleh perubahan iklim seperti pada penggalian terbuka. Selain itu, penggalian terowongan juga memastikan pelaksanaan kualitas tinggi dan kecepatan dan meningkatkan kualitas rata-rata seluruh tambang. Terlebih lagi, teknik ini diakini dapat melindungi lingkungan dan menghindari berbenturan dengan flora dan fauna yang dilindungi. Penggunaan air untuk penumas juga dapat diminimalkan. Sementara itu, proses penambangan batu marmer di tambang terbuka sudah mencapai ketinggian hingga 25 tingkat, di mana setiap tingkat memiliki ketinggian hingga 8 meter. Sehingga tinggi total tambang ini mencapai 200 meter dengan sistem berundak. Tahap awal penambangan dimulai dengan proses pengeboran. Setelah semua titik dilubangi, selanjutnya lubang yang ada akan digunakan untuk memasukkan pita gergaji untuk menyelesaikan pemotongan balok marmer. Pada proses inilah yang membutuhkan banyak air yang digunakan untuk mendinginkan gergaji dalam mengurangi panas dari proses pemotongan. Setelah proses pemotongan selesai, batu tidak dapat langsung dipisahkan, melainkan butuh bantuan tenaga eskavator dan alat berat untuk memisahkan atau melepas dari batu induk. Potongan batu marmer ini umumnya memiliki tinggi 8 meter, dengan ketebalan yang ditentukan sesuai dengan peruntukan penggunaan marmer. Tahapan pelepasan balok marmer dilakukan dengan menggunakan eskavator dengan raper khusus. Umumnya, blok marmer ini memiliki tinggi 8 meter dan lebar 6 meter, dengan berat 280 ton. Penggalian marmer biasanya dilakukan dalam potongan vertikal. Kemudian, ketika balok potongan marmer sudah terpisah dari batu induknya, selanjutnya batu ini akan dibawa ke tempat penampungan pada lapangan di bawah gunung, dengan ruang yang lebih luas, dengan bantuan dua mesin wheel loda yang akan bekerja sama. Seringkali, ruang angkut ini sangat sempit, sehingga kendaraan seperti dump truck tidak dapat masuk. Sehingga, pekerja harus membawanya dengan hati-hati ke tempat yang lebih luas, dengan beban yang berat dan tempat yang sempit, dan juga dua kendaraan yang harus sinkron, dibutuhkan penanganan khusus oleh operator yang terampil. Setelah pada area jalan yang lebih luas, blok marmer ini akan dipindahkan ke dump truck untuk dibawa pada ruang penampungan di kaki gunung. Sementara itu, di lapangan penampungan pertama blok marmer di kaki gunung, seorang tenaga ahli akan menginspeksi dan menentukan kesesuaian produk marmer tersebut. Sehingga, untuk beberapa peruntukan seperti lantai, dinding, dan tiang marmer, balok ini dapat dipotong pada ukuran yang lebih kecil, dengan pita gergaji untuk mempermudah proses transportasi. Sedangkan untuk produk yang lebih besar, seperti bahan patung batu marmer ini, akan dibiarkan pada potongan awal. Setelah semua batu diinspeksi oleh tim ahli dan siap untuk dibawa ke tempat produksi, setiap batu marmer akan diukur oleh spesialis untuk memberikan bentuk yang benar, dengan keterangan metode pemotongan yang sesuai. Karena dimensinya yang besar dan bobotnya yang berat dari batu marmer, balok-balok ini perlu dipindahkan dan ditangani dengan mesin dan kendaraan tertentu, baik selama bongkar muat, maupun selama pemrosesannya. Setelah berada di pabrik produksi, blok-blok ini akan dipisahkan sesuai dengan peruntukan produksi untuk dilakukan pemrosesan selanjutnya. Pada mesin ini, marmer akan dipotong menjadi bentuk lempengan dinding dan lantai dengan bentuk persegi dengan ketebalan 5 cm. Setelah marmer terbentuk, kemudian permukaan marmer akan dipoles untuk meningkatkan kilauan dan corak serta motif warnanya. Selain itu, di pabrik ini juga terdapat mesin robot otomatis yang dikendalikan komputer untuk membentuk pola atau ukiran pada permukaan marmer. Di tempat ini contohnya, robot membuat ulir pada setiap bagian marmer yang akan digunakan sebagai tiang bangunan. Sistem ini juga dapat digunakan oleh para pemahat patung untuk membantu membuat bentuk dasar pada blok marmer. Sehingga, artis pemahat patung hanya perlu memperhalus dan mempertegas bentuk patung yang diinginkan. dan tentu masih banyak jenis produk jadi dari batu marmer yang dapat di-custom dan di-request oleh pembeli secara langsung dan tentunya dengan penambahan biaya khusus. Kebanyakan produk marmer dari perusahaan FHL di Yunani ini semuanya sudah memiliki pemiliknya. PEMBICARA 1 Sampai jumpa di video selanjutnya di tempat ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!